Intro Keberanian Michael di mata guru Nat membuatnya tertarik hingga ia memutuskan untuk mengadopsinya Guru Nat yang merupakan mafia terbesar di kota Mumbai saat ini membuat semua orang takut terhadapnya bahkan tidak ada yang berani menjual semua obat-obatan terlarang tanpa seizindarinya untuk bisa keluar masuk kota Mumbai namun Guru Nat hanya mendengarkan apa yang dikatakan istrinya Charulata hingga ia selalu meneruti perintahnya ia sama kejamnya seperti Guru Nat hingga pernah membakar rumah seorang penyanyi bar yang mencoba menggoda Guru Nat Beberapa tahun kemudian kali ini Guru Nat ingin memperbesar kekuasaannya mencoba mencari cara untuk bisa menyingkirkan pesaingnya Begitupun pesaingnya mereka juga berencana untuk menghabisi Guru Nat untuk menguasai 300 klor harga obat-obatan terlarang yang diturunkan dari Nigeria Guru Nat meminta anak buahnya untuk membawa Mikael menemuinya Mikael diminta untuk tetap diam di mobil saat Guru Nat dan anak buahnya memasuki area klub dan membicarakan bisnisnya tapi Michael tidak menuruti apa yang diperintahkan ia diam-diam menyelinap masuk ke tempat di mana Guru Nat berada tiba-tiba anak buah Guru Nat berhambur keluar dari tempat itu dengan luka di sekujur tubuh mereka Guru Nat pun terluka dengan sabetan dari pedang panjang Michael menarik sebuah tabung gas besar memasuki ruangan tersebut ia melihat Guru Nat tengah mengerang kesakitan akibat luka di sekujur tubuhnya Michael membuang tabung tersebut dan membiarkannya terbuka hingga semua orang terkejut terlebih melihat Michael bersiap menghidupkan korek dan dalam hitungan detik semua musuh-musuh Guru Nat mengerang kesakitan akibat luka bakar yang ditimbulkan oleh Mikael Guru Nat terdiam dan memperhatikan Mikael yang menyerang mereka untuk melindungi dirinya satu persatu dari musuh Guru Nat pun tewas di tangan Mikael semua anak buah Guru Nat merasa bingung dengan tindakan berani Michael yang menghabisi musuh-musuh Guru Nat saat di ruangannya Guru Nat mengucapkan banyak terima kasih pada Mikael karena untuk kali kedua ia berhasil diselamatkannya Guru Nat yang biasa dipanggil Guru mulai merasa kecewa dengan putranya sendiri amaran yang selalu mabuk dan tidak cakep untuk menjalankan tugasnya Guru meminta secara pribadi pada Mikael untuk bisa terus berada di sisinya hingga memberikan tugas khusus untuk memimpin bar di kota utara yang terkenal sangat berbahaya dibandingkan kota lain Guru yang mulai mencari pelaku penganiayaan atas dirinya akhirnya menemukan enam pelaku di balik penyerangannya hingga Guru bersama anak buahnya mulai melakukan balas dendam dan tidak membiarkan mereka hidup dengan damai wajah-wajah ketakutan terlihat saat mereka menemui ajal tapi tidak satu pun membuat Guru memaafkan mereka Ratan yang merupakan salah satu dari pelaku tetap dicari oleh Guru Nat karena dari enam pelaku hanya Ratan yang belum mereka temukan kekacauan tiba-tiba terjadi di dalam bar Mikael tanpa ragu Mikael memberi pelajaran pada semua pelaku semua karyawan bar yang mengerti hal itu langsung menutup pintu dan membiarkan Mikael melakukan tugasnya bahkan sejak saat itu musuh-musuh Guru menginginkan kematian Mikael tak lama Guru menelpon Mikael dan memintanya menemuinya untuk melakukan tugas penting darinya Amaran meminta kembali kepercayaan ayahnya tapi sama sekali tidak dihiraukan hingga kecemburuannya semakin menjadi saat melihat Mikael menemui ayahnya Guru meminta Mikael untuk menghabisi RK dan mencari tempat persembunyiannya Guru mengatakan kalau RK ada di Delhi bersama putrinya ia meminta Mikael untuk menghabisi keduanya ia memberikan Mikael sebuah foto RK dan juga putrinya di Delhi Mikael yang sudah tiba di Delhi menonton sebuah pertunjukan musik dan tari yang salah satu pemainnya adalah putri RK ia sama sekali tidak memberikan tepuk tangan Mikael hanya terpaku melihat kecantikannya berhari-hari ia gunakan untuk melihat keseharian garis tersebut hingga tiba-tiba ia melihatnya diganggu oleh beberapa laki-laki dengan cepat Mikael langsung menghajar pelakunya hingga mengalami luka yang serius Mikael hanya meminta garis tersebut untuk berhati-hati hingga satu malam Mikael terkejut ketika melihatnya duduk di dalam mobilnya dan memintanya untuk mengantarkannya pulang wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Tera mengatakan ia tahu kalau Mikael mengikutinya dalam waktu beberapa hari belakangan ini Mikael mulai tertarik dengan Tera saat tahu bagaimana kebaikan Tera hingga banyak hari yang dilalui bersamanya membuat Mikael benar-benar mencintai Tera dan melupakan tugasnya namun Mikael mulai menyadari sebuah mobil mulai mengikuti mobil mereka Tera meminta Mikael mengantarnya pulang tapi di pertengahan jalan Mikael memutuskan untuk kembali ke kediaman Tera setelah melihat mobil yang membuntutinya memasuki area rumah Tera ia melompati pagar dan mengetuk dengan keras pintu rumah Tera ia menerobos masuk dan melihat RK dengan cepat ia memukulinya Tera menangis sambil memohon untuk mengampuni ayahnya saat Mikael mendodongkan senjata ke arah dahi RK Mikael pun mengendalikan dirinya dan membatalkan niatnya Tera menangis memeluk ayahnya dan membawa RK ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan di dalam ruang perawatan RK mulai menjelaskan semuanya kalau banyak musuh yang menginginkan kematian guru termasuk dirinya yang ikut dalam rencana penyerangan guru namun ia tidak menyangka rencana mereka gagal Mikael memutuskan untuk pergi dari rumah sakit tersebut dan tidak menghiraukan panggilan Tera hingga Mikael mulai menjauhinya membuat Tera mulai merindukan dirinya Mikael yang berada di tempatnya pun merindukan sosok Tera yang kini sudah mengisi kekosongan harinya guru yang mengutus anak buahnya yang lain mulai mengetahui kalau Mikael belum menghabisi RK dan putrinya guru terdiam dan akan mulai memikirkan cara lain untuk bisa menghabisi RK dan juga putrinya keesokan harinya Mikael memutuskan untuk menemui Tera di kampusnya melihat kehadiran Mikael Tera menamparnya dan menciuminya tidak banyak yang mereka bicarakan tapi hati mereka tahu kalau mereka sama-sama jatuh cinta Mikael mengikuti Tera hingga ke kamarnya kali ini keduanya tidak mampu mengendalikan emosi di antara hati mereka orang-orang guru telah mengepung kediaman Tera bahkan mereka tidak menyadari kalau kamar mereka telah dipenuhi oleh orang-orang guru mendengar teriakan Tera Mikael langsung memberi mereka pelajaran bahkan menghabisi mereka Tera yang tidak bisa menghadapi mereka dipaksa untuk ikut mereka dan dalam satu kesempatan kepala Michael dihantam dan berhasil dibuat pingsan oleh mereka dua hari kemudian Mikael yang ditutup wajahnya dibuang begitu saja di tengah padang gersang ia mencoba membuka ikatan yang mengikat tangannya walaupun dalam keadaan terikat dan tertutup wajahnya Mikael masih bisa menyerang mereka walaupun ia kembali tersungkur tak lama seseorang tertawa dan melepaskan ikatan Mikael setelah semua terbuka ia terkejut melihat RK berada di tempat itu dalam keadaan terikat Mikael terdiam dan teringat perkataan RK kalau otak penyerangan guru Nat adalah Amaran sendiri Amaran memiliki kerjasama dengan beberapa musuh ayahnya untuk mengeluarkan obat-obatan terlarang yang berasal dari digeria ia mengatakan pada mereka kalau guru menolaknya mentah-mentah hingga membuat Amaran menjadi kesal dan memutuskan untuk melakukan pembunuhan terhadap ayahnya Amaran kesal dan berniat untuk menghabisi Mikael karena ia juga yang berhasil meraih hati ayahnya hingga ia tidak dipedulikan oleh ayahnya sendiri tak lama Mikael melihat Tera dibawa mendekati Mikael ia melihat Tera menangis dan diminta untuk mengatakan kalau Tera adalah orang suluhan Amaran yang diminta pura-pura untuk mencintainya Tera menangis menyesal telah mau diajak bekerja sama dengan Amaran tapi ia tidak menyangka bisa benar-benar mencintai Mikael hingga ia terus menangis ketika dipaksa untuk menghabisi Mikael atau mereka akan menghabisi RK karena tidak menuruti perintahnya hingga Amaran menarik pelatuk senjatanya sampai peluru meluncur ke dada Mikael bersama dengan jatuhnya Mikael kenangan manis keduanya terlintas dan tak lama RK pun terkulai lemah Amaran meminta anak buahnya untuk membawa Tera ke tempat yang aman dan membuang jasad Mikael dari jurang masuk ke danau Mikael yang belum meninggal dunia membuka matanya ketika tiba di dasar air guru marah kepada Amaran dan memukulinya ketika tahu ia telah berbuat buruk terhadap Mikael ia beralasan pada ayahnya kalau Mikael telah mengkhianati mereka dengan jatuh cinta pada Tera dan berniat melupakan tugasnya Mikael yang tersadar langsung berenang naik untuk mendapatkan udara Mikael berhasil mendapatkan lokasi keberadaan Tera melihat kedatangan Mikael Tera menangis dan berulang kali meminta maaf untuk kesalahan yang pernah dilakukan tak lama Amaran datang dan terkejut melihat Mikael masih hidup ia menertawakan keromantisan kedua orang yang ia benci Mikael mengatakan jangan mengganggu Tera tapi Amaran tidak peduli ia ingin tetap menghabisi keduanya Mikael pun mengambil obor yang ada di tempat itu dan ia menghentam semua orang yang ada di sekitarnya hingga mereka semua kesakitan Amaran pun mengalami nasib yang sama malah matanya terluka hingga terpaksa dilarikan dari tempat itu Tera yang tengah sendirian malah dipukuli hingga pingsan dan berniat dibawa oleh anak buah Amaran Mikael yang mendengar mereka ingin melarikan diri segera menyusul ia mengambil kayu yang berasal dari api dan mempercepat serangannya untuk mereka Amaran mencoba menyerang Mikael tapi ia gagal hingga ia sendiri yang malah tertikam di bagian dadanya hingga mengeluarkan begitu banyak darah dari mulutnya Tera sendiri dibawa oleh orang kepercayaan Amaran Mikael mencoba meminta tolong orang kepercayaannya untuk bisa mengeluarkan peluru yang ada di dalam dadanya ia mengeluarkan banyak darah hingga ia perlu beristirahat guru mendapatkan telpon dari Mikael ia terkejut ketika tahu putranya dihabisi oleh Mikael istrinya pun terkejut ketika tahu putra kesayangannya telah dihabisi guru mencoba menenangkan istrinya yang sudah menangis mengetahui nasib putranya itu semua anak buah guru berkumpul melihat tubuh Amaran yang tergantung di ruang kosong guru Nat dan istrinya datang untuk mengambil tubuh putra mereka setelah diturunkan ibu Amaran mendekati putranya dan terus menangis memeluk putranya yang sudah tidak bernyawa guru meminta kepada semua anak buahnya untuk mendapatkan Mikael agar tidak bisa mendapatkan kekuasaan yang ada di dirinya upacara kremasi dilakukan namun Mikael belum juga ditemukan Tera yang masih ada di tangan orang kepercayaan Amaran pun terus menangis tapi mereka malah ketakutan ketika melihat kedatangan Mikael ke tempat mereka Mikael dengan ganas menyerang mereka semua hingga membuat mereka ketakutan dan dengan cepat ia menghabisi mereka semua Tera yang berhasil diselamatkan menangis memohon maaf kepada Mikael dengan cintanya Mikael tidak pernah menganggap semua yang dilakukan oleh Tera adalah kesalahan keduanya pun pergi bersama mengendari mobil tapi karena keduanya masih terlalu lemah keduanya pun mengalami kecelakaan mobil yang mereka tumpangi menabrak pembatas jalan hingga membuat keduanya pingsan istri guru benar-benar dendam ia bahkan marah ketika mendengar semua anak buah guru masih gagal menemukan Mikael hingga guru memutuskan untuk menemukan seseorang yang ia yakini bisa menemukan Mikael sekaligus menghabisinya mobil yang ditumpangi Mikael dan Tera akhirnya ditemukan oleh seorang pria ia kemudian membantunya dan membawa mereka ke tempat Vijay setibanya di tempat itu Mikael dirawat tapi Tera tidak berbicara tentang identitas Mikael sebenarnya ia hanya bisa menangis sedih melihat apa yang terjadi dengan Mikael orang-orang guru berkumpul saat melihat mobil Mikael dan saat mengetahui Mikael ada di kediaman Vijay mereka langsung menyerbunya Vijay yang tahu rumahnya tengah dikepung pura-pura tidak tahu apa yang terjadi ia bersikap sangat tenang memandang ke arah Mikael namun dengan cepat ia menyerang mereka yang berusaha menyentuh Mikael ia bahkan tidak membiarkan Mikael mengotori tangannya untuk membereskan mereka Kak Nama yang melihat aksi suaminya tersenyum bahkan ia yang memiliki kemampuan bela diri menjaga Tera dari mereka yang berusaha untuk menyerang Tera akhirnya mereka pun melarikan diri dari kediaman Vijay dengan sangat ketakutan tak lama Vijay melihat tiga mobil datang menghampiri rumahnya dan berniat menyerang dirinya Vijay hanya mengamati dari pintu rumahnya mereka masuk ke pekarangannya dengan senjata lengkap mereka mencoba menyerang Vijay tapi Vijay hanya memberikan ancaman dengan senjata laras panjang yang telah disiapkan oleh Kak Nama mereka mulai ketakutan terlebih ketika satu peledak hendak diledakkan ke hadapan mereka tanpa membuang waktu mereka mulai berlari ketakutan menjauhi rumah Vijay Vijay mengajak Tera dan Kak Nama untuk berbincang Tera diminta untuk berdiam saat Vijay ingin bercerita tentang dirinya ia yang merupakan kepala penjara membawa Mikael kecil dari dalam penjara ia yang dilahirkan di dalam penjara sudah memiliki keberanian sendiri bahkan ia melarikan diri dari penjara yang masih terdapat ibunya Jennifer yang merupakan ibu dari Mikael melahirkan Mikael dalam penjara dengan penderitaan yang luar biasa tak lama Tera menyadari kalau Mikael hilang mendengar apa yang dikatakan oleh Tera Vijay hanya terdiam sementara di kediaman guru sebuah ledakan besar terjadi Mikael datang dengan membawa sebuah tas dan sebuah senjata di tangannya yang lain ia menembaki semua anak buah guru dan mulai melangkah masuk untuk mencari guru satu persatu anak buah guru ditembak mati olehnya baku tembak pun terjadi di antara mereka tas yang dibawa Mikael berisi senjata yang diperlukannya dan telah dipersiapkan oleh Vijay ia tahu suatu hari nanti Mikael pasti kembali kepadanya menyusun dendam untuk diurai guru yang berada di kamarnya telah menanti kedatangan Mikael kembali ke rumahnya ia bahkan menyambut kedatangan putra angkatnya tak lama Charulata istri guru datang membawa kapak dan langsung melempar ke arahnya ia meminta guru untuk bisa langsung menghabisinya tapi ia menolak walau bagaimanapun Mikael adalah putra kandungnya guru mulai mengambil senjatanya tapi Mikael mengarahkan senjatanya ke arah Charulata guru memohon untuk tidak menembak istrinya Charulata merasa kesal dengan suaminya yang memohon pada anak yang tidak diinginkan kelahirannya itu mendengar hal itu Mikael tanpa ragu langsung menembak Charulata tepat di dahinya hingga membuat guru benar-benar marah tapi ia terlambat karena tidak bisa menyelamatkan istrinya Mikael memang sudah sangat mendendam pada Charulata yang telah menghabisi ibunya guru terdiam dan teringat dengan Jennifer penyanyi bar yang sangat cantik hingga ia benar-benar jatuh cinta dan berhasil mendekatinya hingga Jennifer mempercayainya dan memberikan harta yang paling berharga sampai ia hamil Charulata yang tahu Jennifer hamil langsung meminta guru untuk menjauhinya guru nak pun berulang kali meminta Jennifer untuk menggugurkannya tapi Jennifer menolak karena ia tidak ingin melakukan dosa untuk kedua kalinya hingga akhirnya Charulata mengancam guru untuk bisa keluar dari bar tempat tinggal Jennifer atau ia akan menghabisinya tak lama kebakaran besar terjadi Jennifer yang dalam keadaan perut besar berusaha untuk menyelamatkan diri dan langsung mendatangi Vijay setelah menelpon Vijay ia merasa kasihan terhadap Jennifer yang penuh dengan luka bakar ia memohon untuk meminta tempat pelindungan karena ia ingin menyelamatkan anak yang ada di dalam kandungannya Vijay pun membawanya ke penjara dan memberikannya tempat tinggal sekaligus pekerjaan sebagai tukang masak di penjara hingga Mikael berhasil dilahirkan dengan selamat dan dibesarkan di dalam penjara semua orang menyayangi Mikael selama 13 tahun hingga akhirnya ia melarikan diri untuk membalas dendam pada guru nak yang telah membuat ibunya menderita maka ia berusaha untuk mendekati guru nak apapun yang terjadi ia hanya ingin membuat guru nak mendapatkan penderitaan yang sama seperti yang dirasakan oleh ibunya Tera mendengarkan dengan seksama cerita masa lalu Mikael dari Vijay ia tahu apa yang akan terjadi pada Mikael hingga ia memang menyambut kedatangannya setelah tahu dari suami teman kepercayaan dari Mikael ia tahu Mikael akan datang dan membalas dendam kepada guru nak ia tidak bisa memaafkan guru nak setelah semua orang-orang terdekat guru nak tewas ia meminta Mikael untuk mengerti posisinya saat meninggalkan Jennifer Mikael mendekati guru dan langsung memeluknya hingga ia pun langsung menghabisi guru di pelukannya karena menurutnya ia bukanlah Tuhan yang bisa memaafkan semua kejahatan yang telah dilakukan oleh guru selama ini kepadanya dan juga ibunya Mikael menarik nafas setelah menghabisi ayahnya sendiri dan film pun selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati